Jadi bedainnya itu innate sama adaptive itu pokoknya yang penting ya innate itu bisa di semua meluk hidup maksudnya bukan bisa bener-bener di semua meluk hidup innate itu kan dari lahirnya bawaan gitu kalau adaptive itu biasanya cuma vertebrata doang kayak manusia gitu kayak wow we are men sama hiu bukan vertebrata dia pakai tulang rawon itu gue juga baru tahu kayak fun fact Nah jadi kan ini kalau kayak serangga lalat nyamuk dan lain-lain pakai ini kayak kenapa lalat kalau walaupun dia jorok banget atau kecohan tapi dia nggak bisa kayak kena kumannya malah kayak lalat malah transfer kumannya ke kita ya paradokswa tapi dia sendiri punya sistem umum imun juga soalnya nah kita sekarang dibedain gitu bedanya innate sama adaptive ini selalu non-specifik sama ada dua dua lain gitu eh pertama itu yang lain itu pasti masih kayak dikulit-kulit gitulah masih kayak belum nyampe bagian dalam sel mungkin bisa nyampe bagian dalam tapi letra gue jelasin bedanya deh kolom pertama beri-beri-beri itu kan ada skin sama lining of organus dryness misalnya kalau itu kayak kulit low PH bahkan kulit kita PH nya itu empat katanya empat sama lima jadi bakteri nggak bisa kayak langsung lembrit di tangan gua gitu sebenarnya asem mereka ga suka bukan asem sih acid mucus mucus kayak lendir lendir mulut lysozyme defensin ini kayaknya ini yang dipunya di serangga deh kalau lysozyme itu gue tahu udah dilalat defensin gue nggak tau dimana tapi fungsinya itu dia kayak misalnya membran sel ntar defensinnya bakal kayak gini ntar bakal di strip away ntar jadi dia isi hasil patogen ini bakal kemasukan apapun yang ada terus bakal keluar atau kayak kayak seanggapnya kayak gua ngeluarin tubuh orang inside out gitu deh di dalam air jadi semuanya bisa masuk semuanya keluar semuanya kayak kehidupan mikroskopis kayak gitu terus yang second line yang second line itu ada inflammatory phagotisosis atau ekrosin blablabla jadi gue sebenarnya bedanya inflammatory itu misalnya kayak gua gitu misalnya gua I should try animating it looks fucking bad ya misalnya sel gua terus tangan gua somehow ah fuck misalnya tangan gua tetap berdarah gitu ntar ada sitemnya inflammatory mungkin gue bikin sendiri videonya terus phagocytosis itu apa phagocytosis itu sel umum yang im sel imun yang umumnya makan patogen jadi kayak bener-bener dimakan karena ini phagocytosis 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 itu proses memakannya natural cellular cell itu apa gua gak bisa jelasin dengan jelas karena gua belum terlalu tahu gua jujur banget komplement sistem itu di serangga intervial itu juga di serangga ini ntar gua bikin videonya jujur gua bikin video dulu khususnya agar rumit dan kita fokusnya itu bedain ini sama adaptif terus kalau yang terakhir-terakhir kita ngomain adaptif juga adaptif itu spesifik sama sama tereneneh oke 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 canggung oke oke no gue nomin lagi adaptif itu spesifik humoral immunity antibodies from the cells selalu lagi antibodies from the cells jadi technically di aliran darah terus itu kayak flowing antibodies antibodies itu bener-bener banyak buat di tubuh kita sama misalnya kalau misalnya kalau total gua digigit sama bakteria udah pernah sebelumnya karena antibody itu bakal secara itu bakal terang pokoknya pokoknya bedainnya itu antibody itu yang kayak di darah ntar gua bikin video ini jelas terus kalau yang T cells itu yang kayak nge-intake langsung sama phagocytnya ini phagocyt yang gua warnain ini T cellnya dia kayak bener-bener langsung kayak beat the shit out of the pathogen terus kalau bisel itu eh kayak bisel antibodies itu kayak cuman kayak yaudah dia kayak kayak nge-deactivate pathogennya atau bahkan bisa bikin pathogennya mulut diri oke itu doang perlu tahu tentang ini sama adaptif